Intro Dewi Lanjar merupakan sosok penguasa pantai laut utara yang dipercaya masih saudara dengan penguasa laut pantai selatan Kanjeng Ratu Kidul. Menurut legenda, Dewi Lanjar adalah seorang gadis cantik yang dipaksa menikah dengan orang tuanya. Ketika upacara pernikahannya, Dewi Lanjar yang aslinya bernama Siti Hotijah melarikan diri dan terjun ke pantai yang kini dikenal dengan nama Pantai Selamaran. Jasadnya pun hingga saat ini tak pernah ditemukan. Banyak keluarga yang percaya di sepanjang laut utara terdapat keraton gait milik Dewi Lanjar yang sering terlihat aktivitasnya oleh para spiritualis lokal. Nah, pemisah Mr. Tukul Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai, demikian juga Mr. Tukul yang menyayangi dan menyintai saya. Sekarang saya bersama Mbak Risa Saraswati. Sekarang saya berada di lapangan Jetayu, lebih tepatnya di kota Pekalongan. Wah, terkenal sekali dengan batiknya ya. Seperti ini ada tulisan B, A, T, I dan Batik. Ini batik yang sangat luar biasa sekali terkenal di mancanegara di seluruh dunia. Nah, Mbak Risa, berhubung kita ada di kota Pekalongan, saya mau ajak Mbak Risa untuk menyelusuri jejak-jejak Dewi Lanjar yang terkenal dengan pesukianya. Jadi waktu kita berada di kota Pekalongan, tapi kita bakal mengungkap juga kisah misteri. Misterinya. Jadi terkenal dengan misterinya, terkenal dengan batiknya, terkenal dengan keramahan orang-orangnya, tapi juga di sisi lain juga ada sisi-sisi yang perlu digali, yaitu jejak-jejak misteri. Wah, Dewi Lanjar. Seperti apa? Saya akan menuju ke Pantai Selamalang. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, saya sekarang sudah ada di kota Pekalongan, tepatnya di Sungai Selamaran. Saya ingin coba untuk menelusuri jejak-jejak dari perjalanan Dewi Lanjar yang berada di kota Pekalongan. dan Sungai Selamaran ini salah satunya perjalanan dari Dewi Lanjar itu sendiri. Tempat ini memang benar-benar saya rasakan dengan mata batin saya tadi, melihat beberapa sosok yang sempat berkelebatan di sisi diri tangan saya ini. Tadi banyak sekali. Dan sempat ada salah satu sosok yang sempat saya suka kaget tadi. itu tingginya mungkin lebih ketiga kali lipat dari tinggi kita ya. Sempat saya melihat dan jika matanya saya memandang ini mungkin kenapa tesar sekali. Saya kayaknya bau-bau seperti ini saya tidak asing lagi. karena kalau jam-jam seperti ini baunya seperti ini ada mungkin ada orang selamat menikmati. selamat menikmati.